Roster dari Timnas Mobile Legends untuk SEA Games 2021 akhirnya telah resmi diumumkan. Halo Sobat Grid Games, balik lagi di JG Info bareng gue Randi. Seperti kita ketahui, roster dari Timnas Mobile Legends untuk SEA Games 2021 akhirnya telah resmi diumumkan. Total ada 7 nama yang masuk ke dalam susun rosternya. 3 dari Onyx, 3 dari Ararky, dan 1 dari EVOS Legends. Nah kali ini gue mau memprediksi nih kira-kira siapa aja nama-nama yang akan jadi susunan utama. Atau kalau istilah di bola itu starting line up Timnas Mobile Legends di SEA Games 2021 nanti. Tapi sebelum gue kasih tau siapa aja prediksi versi gue, gue mau ngingetin kalian untuk subscribe dulu channel Youtube Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalau ada update video terbaru kalian gak ketinggalan. Oke jadi, prediksi susunan tim utama Mobile Legends SEA Games 2021 versi gue. Yang pertama itu ada Luminar. Luminar kalau menurut gue dia bakal mengisi posisi mid lane dan dia juga bakal jadi support. Seperti kita tau dia jago pake hero kayak Matilda, Parshat, terus juga ada hero Yif yang lagi meta. Eh pokoknya Luminar menurut gue akan ngisi pos mid lane. Terus yang kedua, kalau misalnya dari God lane, menurut gue yang akan mengisi pos tersebut di Timnas nanti adalah CW. Seperti kita tau, CW belakang ini performanya lagi naik banget dan bukan tidak mungkin dia akan jadi pilihan utama dari James, coach Timnas Mobile Legends. Terus untuk di posisi exp lane, itu kalau menurut gue bakal ada R7 yang ngisi pos utamanya. Ya gak usah dipertanyakan lagi, kita tau R7 itu merupakan salah satu exp lane atau offliner terkuat di Indonesia saat ini. Terus untuk romer ya, menurut gue yang akan mengisi posisi utamanya adalah Finn dari Ararki. Kiboy emang jago atau bisa dibilang ya oke lah, tapi kalau dari segi pengalaman, dari segi apa ya, kepemimpinan. Sebenernya tau dia bekas kapten Ararki, Finn akan jadi penggawa utamanya kalau menurut gue. Dan terakhir di posisi jungler, yang udah pasti akan disama Albert ya kan, salah satu jungler terbaik di Indonesia saat ini. Sampai lagi kalau bukan Albert yang gak usah dipertanyakan, kalian juga pasti udah semua tau. Kalau Albert adalah apa ya, bisa dibilang jungler yang cukup oke lah di Indonesia. Oke jadi itu dia prediksi susunan tim utama Mobile Legends versi gue. Kalau gue recap tadi ada Luminaire di mid lane, ada Cewe di god lane, ada R7 di exp lane, ada Finn di romer, dan ada Albert di jungler. Coba kalau menurut kalian, kira-kira setuju gak sama pendapat gue? Atau kalian punya prediksi lainnya? Coba tulis di kolom komentar. Oke sobat Grid Games, kalau gitu sekian video kali ini. Jangan lupa untuk follow semua media sosial Grid Games dan nyalain tombol notifikasinya. Jangan lupa juga buat kunjungi situs games.grid.id untuk update berita seputar game dan esports. Kalau gitu gue Randi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay Gaming! Sub indo by broth3rmax